Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa virus COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat. Untuk itu, masyarakat harus belajar bertahan hidup bersama dengan COVID-19. Vaksinasi adalah upaya untuk mencegah percepatan penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Ditemukannya vaksin COVID-19 ini memang membawa angin segar di tengah pandemi. Namun, masyarakat perlu tahu cara kerja vaksin COVID-19 bukan seperti obat. Vaksin COVID-19 yang diupayakan oleh pemerintah dihadirkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar jika terinfeksi virus corona, kondisi tubuh tidak akan menjadi parah. Vaksin adalah salah satu cara untuk mencegah, tetapi bukan berarti dengan adanya vaksin lalu kita melupakan protokol kesehatan kita yang sudah kita lakukan selama hampir 10 bulan ini. Yang perlu kita ketahui juga bahwa vaksin saat ini adalah vaksin untuk kondisi emergensi, bukan untuk kondisi normal. Karena itu, kita juga masih menunggu putusan dari Badan POM untuk mengeluarkan emergency use authorization. Artinya, vaksin itu tidak diberikan untuk seluruh masyarakat, tapi diberikan kepada kelompok-kelompok yang berisiko. Yang pertama, tentu yang risikonya lebih tinggi adalah tenaga kesehatan. Karena mereka yang terus kontak dengan mereka-mereka yang terkonfirmasi maupun yang belum diketahui, tetapi memiliki kejala, suspek kita menyebutnya. Dr. Mas Dalina juga menyatakan, untuk mendukung masyarakat disiplin protokol kesehatan, diputuhkan dukungan dari pemerintah. Salah satunya dengan memberikan akses kemudahan dalam mendapatkan masker yang bagus dan harga terjangkau. Masyarakat adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan COVID-19. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan diri maksimal dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru menjadi kunci utama terhindar dari COVID-19, seperti membiasakan diri untuk bersih diri setelah beraktivitas di luar rumah dan sebelum berkumpul dengan keluarga, menghindari kerumunan dan lokasi-lokasi ramai yang berpotensi penularan COVID-19, serta menerapkan hidup sehat dengan berolah raga. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan baru ini tersosialisasi dengan benar, maka kita akan aman dari hal tersebut. Dalam jangka panjang pun gitu ya? Dalam jangka panjang pun itu akan aman, seperti itu. Menurut Dr. Kusmedi, masyarakat harus terbiasa hidup beriringan dengan COVID-19. Adanya vaksinasi yang diiringi dengan disiplin protokol kesehatan, serta pola hidup sehat bisa membantu masyarakat melewati masa pandemi COVID-19. Nah, kalau memang dia bisa melakukan itu, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling menjaga bagaimana caranya kalau kita lihat beberapa daerah itu peningkatannya cukup masif. Tetapi mereka tidak panik, karena mereka bilang tidak apa-apa kita ketemu, tetapi semua bisa dikontrol. Artinya tidak dengan penyakitnya menjadi berat, dia ketemu pada kondisi yang awal, kemudian dia juga mungkin OTG yang seperti itu, sehingga pada waktu sembuh dia imunitasnya tumbuh, kemudian tidak jatuh kepada yang berat. Christine Hutapeah, Tim Liputan, DAI TV